Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani dan di video kali ini aku akan merekomendasikan judul-judul buku populer yang bisa kalian dapetin dan baca di aplikasi Ipusnas mau tau listnya apa aja? Tonton video ya sampai selesai ya oke, aku sambil lihat kesini karena jujur buku daftar listnya itu banyak banget ya buku pertama yang bisa kalian baca di Ipusnas yaitu adalah buku-buku karangannya Anissa Ihsani aku pernah bahas buku ini dan Anissa Ihsani merupakan salah satu autor favoritku juga, buku-buku yang bisa kalian baca itu, dia ada judulnya Teka-Teki Terakhir A Hole in the Head, Mencari Simetri, dan A untuk Amanda aku dari ke semuanya itu yang belum pernah baca, cuman yang mencari simetri itu, itu jendernya lebih ke metropop, sedangkan sisanya itu lebih ke yang adult, terus ada yang middle grade juga, dan aku suka banget sama karya-karya Anissa Ihsani karena disitu tuh dia mengangkat temanya cukup gak mainstream gitu ya ada yang tentang anak yang bertemu dengan profesor yang kayak profesor matematika gitu, lebih ke tentang pemecahan soal matematika gitu terus ada yang tentang mental health yang A untuk Amanda itu lebih ke mental health terus ada juga yang middle grade mystery, itu yang A Hole in the Headnya itu aku sudah baca buku itu tapi belum pernah bahas juga di bukunya itu tapi yang jelas aku rekomendasi banget karena aku suka banget bukunya itu list kedua yaitu adalah buku-bukunya Agatha Christie, kalian tahu buku-bukunya Agatha Christie kan banyak banget ya jadi aku bakal cantumin aja disini covernya bergantian, yang jelas kalau kalian penggemarnya Agatha Christie kalian bisa juga coba cari buku-bukunya dan baca secara gratis di aplikasi buku selanjutnya buku selanjutnya yaitu dari yaitu Neil Gaiman beberapa bukunya Neil Gaiman ada yang dimasukkan di Ipusna dan kalian bisa juga baca itu ada Mitologi Nordic kemudian The Ocean at the End of the Land terus Sang Putri dan Sang Pemintal aku bisa jamin karya-karya Neil Gaiman itu bagus terutama mungkin kalau kalian yang suka baca buku fantasy ya Neil Gaiman itu bacaan wajib dan aku paling suka yang The Ocean at the End of the Land buku selanjutnya yang bisa kalian baca di Ipusna kalau kalian suka buku anak-anak atau middle grade seperti aku kalian bisa juga coba cari karya-karyanya Enid Blyton yang ada di serinya Ipusna ini ada serinya lima sekawan terus ada juga beberapa seri lain yang jujur Enid Blyton aku baru baca yang lima sekawan aja sih sisanya kan aku belum pernah baca tapi bakal aku santumin disini cukup lengkap sebenarnya yang untuk seri klasik Enid Blytonnya ini buat kalian yang suka bacaan middle grade Enid Blyton yang gampang-gampang gitu bisa baca yang gitu oke buku selanjutnya yang aku rekomendasikan atau ada di Ipusnas aplikasi Ipusnas itu ada What I Wish I Had Known ini tuh salah satu buku karya-karya dari Autor Indonesia yang pernah aku rekomendasikan di rekomendasi Buku Bahasa Inggris versi pertama di video disini kalau banyak yang tanya baca bukunya dimana ada di Ipusnas kalian baca aja disana dia menggunakan Bahasa Inggris dan dia merupakan kayak kisah perjalanan hidup dan karirnya dari si Autornya itu diceritakan dengan Bahasa Inggris yang sangat mudah dan cocok untuk kalian yang bermula selanjutnya yaitu ada buku fantasy apa ini ya fantasy horror fantasy mystery yang merupakan favorit dari salah satu booktuber yang kalian pasti kenal yaitu Kakak Naya Sofia bukunya itu adalah serisnya Lockwood & Co ternyata di Ipusnas itu ada serinya 1-6 cukup lengkap ternyata cuman kalian harus jeli aja cari keywordnya gitu kan ya kalau kalian suka genre buku mystery terus ada tentang hantu-hantunya gitu tapi lebih yang untuk remaja kalian bisa coba baca Lockwood & Co buku selanjutnya yang aku rekomendasikan yaitu adalah Ghostbump nah Ghostbump seri Ghostbump yang baru beberapa aku sudah punya bukunya itu ada sekitar 10 judulan kalian bisa baca di Ipusnas judul-judulnya akan aku tampilkan disini beberapa sudah aku baca ada juga yang belum ada juga yang aku belum punya kalau kalian anak-anak tahun 90-an gitu ya yang dulu suka banget baca Ghostbump kalau kalian mau bernostalgia lagi baca pinjam aja di Ipusnas kalau aku sih personal aku beli karena aku lebih nyaman baca buku fisik daripada baca digital selanjutnya yaitu adalah Kim Ji Yong lahir tahun 1982 karyanya Cho Nam Jo aku pernah bahas buku ini sedikit di rekomendasi buku yang dibaca K-pop Idol disini bersama dengan temanku bukunya itu bagus dan kalau kalian suka dengan buku Asia yang bertema feminis gitu coba baca buku ini dan juga kalian bisa disertai dengan menonton realmnya juga aku sangat rekomendasi buku ini buku selanjutnya yaitu ada buku-bukunya Agnes Jessica aku pernah bahas buku Agnes Jessica tapi enggak bahas secara keseluruhan gitu ya dia merupakan salah satu autor favoritku juga dulu dan buku-bukunya ternyata ada cukup banyak di Ipusnas beberapa diantaranya ini nanti aku munculkan yang paling favorit juga atau semuanya ajalah ini genre-nya lebih ke metropop adult romance ya tapi ada juga yang untuk remaja gitu yang judulnya Tunangan nanti kalian bisa coba cari maunya yang karya-karyanya Agnes Jessica terus selanjutnya bagi kalian yang suka banget buku fantasi ini dulu booming banget kayaknya sampai sekarang deh yaitu buku-bukunya Cassandra Clare yaitu dari The Mortal Instruments series dan juga Invernal Devices series yang ini aku jujur enggak baca jadi aku enggak tahu gimana ceritanya tapi buku ini tuh sangat-sangat populer kalian bisa coba baca kalau kan bukunya itu tebel ya dan cukup mahal menurutku nah kalian bisa coba pinjem dan baca dulu disitu sebelum membeli buku fisiknya yang asli ini selanjutnya yaitu ada dari buku series klasik Inggris jadi buku-buku Inggris klasik keterdebitannya Gramedia seperti Frankenstein Peter Pan Pride and Prejudice dan masih banyak lagi yang covernya ini yang cover cantik ini kalian bisa baca disitu ada Daddy Longlegs eh Daddy Longlegs enggak ada sih Happy Prince atau apa itu ada disitu juga kalau itu tadi bahasa Inggris tapi kalian enggak bisa kalian bisa juga coba cari yang versi bahasa Indonesia nya versi bahasa Indonesia nya keywordnya itu kalian cari dengan mengetikkan kata klasik seperti ini nanti yang muncul ada buku-buku klasik terjemahan yang dari cover putih ini beberapa diantaranya yang ada di Ipusnas itu ada Little Prince kemarin aku sempat baca tapi belum selesai terus udah keburu harus dibalikin gitu kan terus ada juga Little Women Gadis-gadis March dan juga Secret Garden dia pakai bahasa Indonesia Taman Rahasia kalau pas cari buku ini mendingan kalian searchingnya pakai versi judul bahasa Indonesia nya karena kalau searching pakai bahasa Inggris nya yang keluar adalah yang versi Inggris nya oke yang terakhir rekomendasi buku ya ini bukunya fantasy juga middle grades menuju yang adult gitu bukunya cukup populer dan akan ada versi Netflix nya yaitu The School for Good and Evil karyanya Soman Chanani aku di bombardir terus sama salah satu temen Instagramku gitu kalau buku ini tuh bagus dan seru gitu aku sempat baca 20 halaman versi Inggris nya di Google Play Books karena bisa baca contohnya gitu kan dan emang sih lumayan menarik jadi aku belum tahu mungkin bakal aku masukin bisnisku dulu nanti kalau aku bisa mungkin menemukan buku bekasnya dulu atau beli buku versi barunya juga akan aku coba baca kalian bisa coba baca bukunya kalau aku sih tipe yang gak sabaran kalau baca di Ipusnas dan harus ngantri gitu tapi kalau kalian yang tipe penyabar kalian bisa ngantri buku ini dan baca secara gratis setelah mendapat giliran oke itu dia tadi rekomendasi buku-buku yang cukup populer dan bagus yang bisa kalian baca secara gratis di aplikasi Ipusnas miliknya Perpustakaan Nasional Indonesia kalau kalian tahu judul-judul lain yang bagus yang ada di Ipusnas coba deh kasih tahu aku di kolom komentar supaya teman-teman lainnya juga tahu dan teracuni juga sekian video dari aku maaf banget kalau ada salah-salah kata kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe I'll see you next time thanks for watching and bye-bye